Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya Belajar sambil bermain, jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya 3 sapi jantan dan singa Pada zaman dahulu, ada 3 ekor sapi jantan yang selalu hidup bersama Mereka saling membantu satu sama lain Mereka mencari makan bersama, tidur bersama, bermain bersama Dan mereka selalu menghabiskan waktu bertiga 3 sapi jantan ini benar-benar saling menyayangi Bahkan, jika ada salah satu dari mereka yang sakit Mereka pun merawatnya, mencarikan obat dan selalu kompak Sapi jantan tersebut gemuk-gemuk Sehingga, saat singa melihatnya, singa pun ingin memakannya Wah, santapan yang enak sekali Aku harus memakannya, dagingnya pasti enak Singa pun sudah membayangkan bagaimana nanti memakan daging mereka yang begitu banyak Singa pun menghampiri mereka Singa berusaha menangkap mereka Dia ingin memakan Akan tetapi, dia tidak bisa melawan ketiga sapi tersebut Dia memang hewan yang paling ditakuti di hutan Akan tetapi, untuk melawan ketiganya, dia tidak sanggup Mereka begitu kompak Selain itu, mereka juga lumayan besar Dan mempunyai tandu dan kuku Pastilah, untuk melawan ketiganya, dia tidak bisa Dia pun kalah dan pergi Saat itu, ada seekor rubah Singa pun mengajak rubah bekerja sama dengannya Hai, rubah Maukah kau membantuku? Apa, singa? Lihatlah, ketiga sapi itu Cobalah pancing mereka salah satu kesini Jika berhasil, nanti kau akanku bagi dagingnya Rubah pun sangat ingin memakan daging sapi yang enak Akan tetapi, tubuhnya yang kecil bahkan menjadi santapan sapi Dia tidak berani Dia pun meneruti apa yang dikatakan oleh singa Rubah mulai memancing salah satu sapi Akan tetapi, rubah tak berhasil Ketiga sapi tersebut lebih suka memakan rumput daripada rubah Rubah pun tidak bisa mendapatkan daging sapi yang dijanjikan oleh singa Pada suatu hari Seperti biasa, mereka mencari rumput di ladang Mereka memang selalu bersama Saat itu, tiba-tiba saja di depan mereka Lewatlah seekor sapi betina yang cantik Tak disangka mereka bertiga Semuanya jatuh cinta pada sapi betina tersebut Mereka sama-sama ingin mempersunting sapi betina tersebut Dan Akibatnya Mereka bertiga sekarang bermusuhan Untuk mendapatkan nanti sapi betina Mereka Tidak kompak lagi seperti dulu Sekarang mereka Mencari makanan sendiri-sendiri Mereka sekarang saling acu Dan tidak bersahabat seperti dulu Bahkan Mereka seperti tidak saling mengenal Hal itu disebabkan oleh sapi betina Ya, mereka bertiga sama-sama ingin mendapatkan sapi betina Hal tersebut Dilihat oleh singa Singa pun sangat senang Karena Dengan mereka berpisah satu-satu Singa akan mudah mendapatkannya Singa pun akan melakukan aksinya Ya, dengan mudah Singa memakan satu persatu dari sapi tersebut Tanpa dihalangi oleh sapi lainnya Dia pun sangat senang Karena mendapatkan makanan yang lezat dan banyak Selain itu Makanannya juga bisa disimpan untuk beberapa hari ke depan Karena sangat banyak Karena terlalu kenyang Singa pun memakan mereka bergiliran Tidak jadi Memangsa mereka semuanya Jadi Singa memakannya Satu persatu Jika satu sapi habis Dia akan memangsa lagi Sampai Ketiga sapi jantan tersebut habis Setelah sapi jantan habis Singa pun tidak kebingungan Karena Ada sapi betina yang tak kalah lezatnya Dan tak kalah banyaknya Betapa beruntungnya singa Karena mendapatkan makanan yang banyak Dan lezat sesuai keinginannya Dia pun Berhasil memakan Empat sapi sekaligus Dia pun ingin mencari sapi lagi Karena sapi berdaging banyak Dan juga sangat lezat Kali ini Dia akan pindah hutan Untuk mencari sapi-sapi Yang lebih lezat Dan lebih banyak Nah Adik-adik Sudah nonton dongengnya kan Dongeng tadi Memberikan pesan kepada kita Bahwa Dengan bersatu Kita menjadi kuat Apabila kita berpisah Kita akan jadi lemah Jadi Jangan pernah Timbulkan perpecahan Karena itu Akan memperlemah Diri kita sendiri Jangan lupa Like dan share video ini Dan jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Klik subscribe Bungikan lonceng Tonton terus Semua video-video Yang ada di channel ini ya Terima kasih Sampai jumpa Di video-video kami Selanjutnya Dadah